Oke, tadi aku udah kasih sedikit pengantar sama sahabat Nova. Mungkin boleh disapa-sapa dulu, Mbak. Mas, sapaan kita hari ini sama yang menonton adalah sahabat Nova. Halo, sahabat Nova semua. Saya Sofia Lajum. Saya Andrew White. Hai! Mana White-nya? Mana White-nya? Aku purple. Ini Lajubanya juga nggak ada tuh, nggak terlihatan Lajubanya. Aku bukan Lajubanya, aku, lah kok gitu, gitu. Ini filmnya. Dan alasan kemudian tergabung nih di series ini tuh apa, Mbak? Yang pertama, memang susah sinyal movie-nya aja, filmnya aja, itu alhamdulillah kita mempunyai banyak penonton. Nah, apalagi series-nya begitu ditawarkan, terus banyak banget yang, yang apa namanya, banyak-banyak banget pemeran yang ikutan itu sangat, apa ya, sangat punya. Masih sega, aku nggak sabar nih. Mana nih jalan ceritanya gitu. Jadi, aku ikutan gitu. Itu sih yang bikin, pasti nih seru banget. Ternyata benar gitu. Di lokasi syuting, aku nggak bisa nahan tawa. Sebenarnya harusnya bergame ya, tangan tawa. Jadi, ketika syutingnya emang nggak bisa. Nggak bisa nahan tawa. Jadi, kata-kata, bukan karena salah dialog, tapi nahan tawanya susah. Takut aja tuh sama situ. Jadi, ketertarikan awalnya, susah sinyal movie-nya juga udah banyak ditonton dan semenarik gitu ya, Mbak? Iya, gitu. Jadi, aku sebenarnya bukan syuting sih, ini mau rekreasi, supaya hilangin stress. Karena hilangin stress gitu ya, Mbak? Karena syuting series ini. Iya, banget. Apalagi... Kalau Mas Gilang, ini kan pertama... Iya. Kenapa lokasi syutingnya, Mbak? Sambil liburan ya? Iya, lokasi syutingnya seperti kita nggak kerja, kayak liburan gitu. Jadi, ya. Jauh banget. Oke, kalau Mas Gilang, Mas, bergabung di series ini, itu seperti apa? Cerita awalnya, kenapa bisa bergabung, dan karakter yang diperankan itu seperti apa? Tentu saya bergabung karena diajak ya, tentu. Terutama. Yang kedua, tapi tergantung yang ngajak. Yang pertama, Star Vision. Saya udah berapa kali kerjasama sama Star Vision, jadi, tau lah gimana sepak terjang Star Vision di dunia perfilman. Yang kedua, karena sama temen-temen lah. Ini mah bener kayak kata Mbak Asri, kayak main aja. Temen-temen semua ada, gitu. Sutradaranya pun temen. Komedi konsultannya temen, gitu. Jadi, kayak, wah ini akan seru nih. Terus syuting di Anyer. Pokoknya, jadi, wah udahlah, kayaknya gak ada alasan untuk gak diambil, gitu. Akan jadi hal yang seru banget. Dan ini pertama kali juga kalau saya di series, gitu. Karakter saya, si Randy, itu dia lebih ke pendiem. Dia lebih sibuk sama dunia game, gitu. Lebih sibuk main game. Dan dia paling, diantara yang lain, paling bodo amat sama soal manajer-manajeran ini, gitu. Karakternya Randy. Karena dia lebih pilih, gue main game aja lah, gitu. Ngapain sih ngerebetin soal, soal rebut-rebutan jadi manajer, gitu. Kalau Randy karakternya lebih ke situ. Dia lebih cuek sebenernya di perlombaan manajer ini. Antara karakter Mas Gilang sendiri dengan karakter Randy itu menemukan kecocokan gak, Mas? Lumayan sih kayaknya. Soal cueknya dan kayak orang mau ribet-ribet di luar. Di sini saya udah bodo amat lah. Ngapain sih ribet-ribet? Lumayan sih, lumayan mirip. Cuma saya gak segitunya. Sampai kemana-mana main HP, main game sih gak? Gak HP segitunya. Bahasa ya, ada kesukaan gak dapetin film syuting bareng anak yang masih? Jadi aku... Mudahin bahasa ya daripada saya loh. Oh iya, ya. Aku baru 17 tahun. Di tempat lagi. Aku... Aku berasa muda terus sih. Sama anak-anak. Iya benar. Jadi aku berenang juga pakai tupis ya sama mereka karena berasa muda. Mereka aja, Masri, Masri tutupin, tutupin. Gitu. Lucu banget deh mereka. Karena mereka yang gak sanggup lihat gitu. Padahal gue bercanda. Itu lucu-lucu. Seru banget gitu. Jadi ya, apa ya. Semangat baru gitu. Biasanya syuting kan agak, maksudnya agak formal gitu. Kadang-kadang ini gak ada yang formal sama sekali. Semua syutingnya fun banget. Malah, ya udah selesai ya. Tapi sempat ada ke... Maksudnya berusaha untuk dapet feeling untuk syuting bareng Komika gitu gak? Mungkin kan ini beberapa orang pertama kali baru kerja bareng gitu. Enggak sih. Enggak. Aku udah ketemu mereka nih kadang-kadang dipanggung juga kan sama kamu kan ya. Hilang. Iya, betul. Dimana kita pertama kali ketemu waktu itu? Dia coach aku. Di... Indosiar, di Indosiar. Iya, Indosiar. Jadi, udah... Justru sama mereka nih justru seru banget. Kita ngedance bareng sama si Arief. Setiap pola gitu. Jadi... Iya, iya. Jadi... Seru sih. Justru mereka aja ngeladenin aku kayak apa. Coba tanya gila. Gue banyak... Ini jauh lebih banyak pelaganya gue daripada anak-anak ini. Bener. Bener. Justru kami yang akhirnya dilihat Mbak Astri kok kayak gak ada capeknya ya gitu. Kayak masih sempat ngelawak lah di luar ini, di luar tech yang udah harusnya lucu. Di luarnya masih ngelawak-ngelawak. Masih apa, masih apa. Gerak-geriknya juga aneh-aneh aja kadang-kadang Mbak Astri. Justru kita yang... Emang mesti begini kali ya kalau emang udah kerja profesional yaudah semangat aja gitu. Dibawa terus semangatnya mau lagi tech atau di luar tech gitu. Ya cuman jadinya... Ya jadinya ya jadi seru aja gitu. Kayak ingat. Saya malah lupa kalau Mbak Astri lebih tua dari saya gitu. Kayak saya kira masih... Ya lelah. Cuman. Ya. Oke berarti udah gak liat umur mana yang lebih muda mana yang lebih tua ini ya Mbak. Enggak. Gue ngomongin gue elok juga. Gue elok-elok kayaknya gue ngomong. Ini dia lupa. Enggak panggil Mbak kayaknya. Eh lo. Eh Mbak terus dong. Apalagi abis dikasih jaket. Abis dikasih jaket langsung Mbak. Makasih banyak loh nih. Oke. Tidak apa sih yang saya dikasih. Hahaha. Cuk. Hahaha. Hahaha. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton